Menindaklanjuti pengembangan kasus narkotika jenis sabu jaringan Helen dan Tikui, pihak kepolisian berhasil mengungkap bisnis judi online yang dilakukan oleh L, beserta KA dan istrinya yang berinisial YA. Pada bulan Oktober lalu, kini di Kota Sangga, pasangan suami istri ini masih berada di Mabes Polri, guna penjadikan dan pengembangan lebih lanjut. Polisi berhasil melakukan pengembangan terhadap kasus narkotika jaringan Helen, di mana polisi berhasil menemukan bisnis judi togel yang dilakukan oleh L dan pasangan suami istri, AK dan YA. L yang berperang sebagai agen saat ini, L diamankan di Polda Jambi. Sedangkan AK yang berperang sebagai subagen dan istrinya, YA yang ikut terlibat dalam kasus ini masih berada di baris krim Polri, guna pemeriksaan lebih dalam. Di reskrim Polda Jambi, Komes Pol Andri Ananta Yudistira, menyampaikan dua tersangka pasangan suami istri, yaitu AK dan YA. Sampai saat ini masih berada di Mabes Polri, guna penjadikan lebih dalam untuk mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang, atau TPPU. Kemudian untuk tersangka L masih ditahan di Polda Jambi, guna penjadikan terkait keterlibatan tersangka L dalam kasus TPPU. Para tersangka dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, Komes Pol Andri juga mengatakan jika masih ada yang terlibat dalam kasus TPPU judi togel ini, pihaknya akan segera menangkap dan meminta pertanggung jawabannya. Pertama, dua tersangka masih diamankan, masih ditahan di Polda Jambi, karena masih dalam proses kemeriksaan dari saluran TPPU. Yang kedua, tersangka saudara L ditahan di sini, dan kami masih mengembangkan. Kalau pertanyaan dari Polda Jambi, belum ada, ini akan kami keluarkan surat perintah pencarian korang, tapi tidak akan mencari menangkap. Surat itu salah itu. Tapi tetap kita masih mendalami kebebatan, baik dari jaringannya, ataupun jaringan lain. Sandi, Harry Zulkifli, Jack TV melaporkan.